Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Alhamdulillah kita sudah membaca kitab Sohih Bukhari Kitab pertama Kitab Wahyu Tamat Pemirsa sekarang bisa lihat pada video-video sebelumnya Kitab Wahyu Lalu kitab yang kedua Kitabul Iman juga sudah tamat Alhamdulillah Pemirsa sekalian bisa melihat kumpulannya pada video-video sebelumnya Dan kali ini kita sampai pada kitab ketiga yaitu tentang kitab ilmu Jadi kitab ilmu ini merupakan kitab yang akan membahas tentang semua hal yang berkaitan dengan ilmu Kali ini kita pada Mokodimah yaitu kitabnya kitab ketiga Babnya bab ke-satu Apa bab ke-satu itu? Bab ke-satu adalah babu fadlina ilmi Yaitu bab keutamaan ilmu Nah pada kitab Sohih Bukhari Bab yang pertama ini bab keutamaan ilmu Di sini yang bisa saya ambil pelajaran diantaranya satu Imam Bukhari merupakan salah satu imam ahlu sunnah wajah ma'ah Yang pada kitab Bukhari ini jarang mendefinisikan hakikat sesuatu Sebagai salah satu contoh misalnya hakikat ilmu Ini menurut penjelasan Imam Ibn Hajar al-Azkolani ya Persyarah Sohih Bukhari Imam Bukhari tidak menjelaskan hakikat ilmu Lalu ada ulama lain yang juga jarang menjelaskan hakikat ilmu Yaitu Imam al-Ghazali Lalu yang ketiga gurunya Imam al-Ghazali juga tidak menjelaskan definisi hakikat ilmu Dengan kata lain Hakikatnya ilmu adalah bla 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 Enggak disebutkan seperti itu Lalu pertanyaannya kenapa Imam Bukhari, Imam al-Ghazali, lalu gurunya Imam al-Ghazali Tidak mendefinisikan hakikat ilmu Maka penisarah kitab Sohih Bukhari Yaitu Imam Ibn Hajar al-Azkolani Diantanya menjelaskan Bahwa ilmu itu sesuatu yang sudah sangat jelas Karena sudah sangat jelas Enggak perlu dijelaskan lagi Enggak perlu didefinisikan lagi Karena sesuatu yang sudah jelas Nanti kalau didefinisikan Jadi enggak jelas malahan Itu alasan yang pertama Alasan yang kedua Itu karena saking luasnya pembahasan ilmu Saking sulitnya pembahasan ilmu Saking dalamnya pembahasan ilmu Sehingga kemudian tidak bisa terdefinisikan secara akurat Kalau tidak bisa terdefinisikan secara akurat Ya sudah lebih baik enggak usah dibikin definisi ilmu Ini menurut ulama-ulama yang tidak membuat definisi hakikatnya ilmu Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Imam Bukhari Lalu Imam Ghazali Dan gurunya Imam Ghazali Siapa yang menjelaskan seperti itu? Ini pensarah kitab Sohih Bukhari Yaitu Imam Ibn Hajar al-Azkolani Nah tentu ada kelompok ulama kedua Yang kemudian membuat definisi hakikatnya ilmu Saya kira begitu Itu satu hal Lalu pelajaran kedua Yang bisa saya ambil disini Pada bab yang pertama yaitu babu fadulil ilmi Babu keutamaan ilmu Imam Bukhari disini tidak mencantumkan satu hadis pun Jadi biasanya kan kalau babu ilmi hadis nomor sekian Hadis nomor sekian ada ini enggak? Jadi babu ilmi itu enggak mencantumkan hadis Kenapa? Nah maka pensarah dari kitab Sohih Bukhari Di antaranya menjelaskan bahwa Kebetulan Imam Bukhari itu tidak menjumpai satu hadis Yang sesuai dengan kriteria beliau untuk dicatatkan dalam Kitab babu ilmi ini Itu alasan yang pertama Alasan yang kedua nanti hadis tersebut disimpan Untuk dijelaskan pada bab-bab berikutnya Nah sekarang mari kita baca Bab yang pertama dari kitab ilmu adalah Babu fadulil ilmi Disini Imam Bukhari menuliskan satu firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mujadilah ayat 11 Ada yang mengatakan Al-Mujadilah ayat 11 Al-Mujadilah ayat 11 Mencukupkan bahwa Untuk menjelaskan keutamaan ilmu Itu cukuplah ayat Jadi Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang dikasih ilmu beberapa derajat Kemudian Allah juga berfirman Rabbi Zidni ilma Jadi Kalau kita kepingin diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka salah satu caranya adalah beriman kepada Allah Saya yakin para penonton video ini Semuanya sudah beriman Lalu yang kedua Itu udra ilma Perolehlah ilmu Carilah ilmu Karena dengan ilmu itilah kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Derajat kita Nah lalu pensarah sohi ini Juga menjelaskan bahwa Yang dimaksud diangkat derajat itu Bisa diangkat derajatnya di dunia Dan di akhirat secara hakikat Juga bisa nanti di akhirat saja Dan lain Dan lain Kemudian pada ayat yang kedua Rabbi Zidni ilma Ini merupakan perintah untuk Nabi beliau Supaya minta tambahan ilmu Dan Allah tidak memerintahkan untuk minta tambahan sesuatu Terkecuali sesuatu tersebut merupakan hal yang sangat luar biasa Nah Pada sarah kitab ini Ada sebuah hadis Yang dirayatkan dari Saidina Umar Berkata sungguh Nabi kalian telah bersabda Allah subhanahu wa ta'ala itu mengangkat dengan Hal al-kitab Maksudnya itu Al-Quran Sebagian kaum Dan merendahkan Sebagian yang lainnya dengan kata lain Ketika Al-Quran turun Ada orang-orang yang beriman dan belajar Al-Quran Maka derajatnya diangkat sebab ilmu-ilmu Al-Quran Tetapi ada sebagian orang yang kemudian tidak beriman kepada Al-Quran Sehingga kemudian derajatnya direndahkan serendah-rendahnya Karena tidak iman terhadap Al-Quran Bahkan menentang-menentangnya Lalu disini juga dijelaskan perkataan Yang dimaksud ilmu disini itu ilmu apa ini sebenarnya Nah kita sudah terlanjur membeda-bedakan ilmu Ada ilmu dunia Ada ilmu akhirat Ada ilmu umum Ada ilmu agama Ada ilmu matematika Ada ilmu fisika Kita sudah terlanjur membeda-bedakan itu Sehingga ketika disebut keutamaan ilmu Yang dimaksud disini adalah ilmu-ilmu agama Kalau ilmu-ilmu agama itu kembalinya pada ilmu syariat Kalau ilmu syariat itu kembalinya tidak jauh dari Dari tiga ilmu Yang pertama ilmu berkaitan dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran Yang kedua ilmu yang berkaitan dengan hadis dan tafsir hadis Lalu yang ketiga ilmu yang berkaitan dengan fi Singkatnya Kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah SWT Melalui jalur ilmu Maka pelajarilah ilmu-ilmu agama Bukan ilmu yang lain Maksudnya ilmu yang lain? Oh iya Misalnya ada ilmu yang dilarang dipelajari Seperti ilmu sihir Atau ilmu-ilmu lainnya yang membahayakan Dan lain-lain Ilmu judi misalnya Nah lalu ada juga hadis disini yang menjelaskan Pada sarahnya tentu Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu Maka dia akan dimudahkan jalan masuk ke dalam surga Tentu setiap kita orang beriman Bermimpi dan bercita-cita Kepengen masuk surga Nah bagaimana jalannya? Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain Kecuali kita itu menempuh jalan ilmu Apa yang dimaksud jalan ilmu? Terlalu banyak Misalnya dengan belajar ilmu-ilmu agama Media belajarnya banyak Kalau zaman sekarang bisa ke pesantren Bisa ke sekolah Bisa ke Youtube Bisa ke TikTok Kemacam-macam lah Selama itu dalam proses mencari ilmu agama Insya Allah masuk dalam kategori Jadi kesimpulannya begini Ilmu itu sesuatu yang sangat utama Sesuatu yang sangat luar biasa Sehingga karena saking luar biasanya Di sini pada cara dijelaskan Imam Buhari sampai-sampai Tidak membuat definisi yang spesifik Tentang ilmu Yang juga diikuti oleh Apa yang juga Imam Ghazali dan guru beliau Nah lalu Ayat Al-Quran yang membahas Tentang keutamaan ilmu Misalnya adalah surat Al-Mujadilah Ayat 11 Yaitu Ya Rufailahul ladzina amanu minkum Walladzina udul ilma Darujat Allah akan mengangkat Orang-orang beriman Dan orang-orang yang mempunyai ilmu Lalu ayat yang kedua Yaitu Kiriman Allah Rabbi Zidni ilma Surat Toha ayat 140 Kalau tidak memerintahkan Untuk meminta sesuatu Terkecuali sesuatu tersebut Merupakan sesuatu Yang luar biasa Kalau ada yang bertanya Yang dimaksud ilmu yang sangat utama Itu apa sih Tentu Kalau dalam konteks Agama Islam Yang dimaksudkan adalah ilmu Tentang agama Islam Bukan Yang lain Kalau ngomongin ilmu Agama Islam itu Tidak lepas dari Tiga hal ilmu Yang pertama Tentang Al-Quran Dan Tafsir Al-Quran Yang kedua Tentang hadis Dan Tafsir Hadis Dan yang ketiga Tentang ilmu Fikir singkatnya Ilmu tentang Iman Islam Kira-kira begitu Lalu yang keempat Bahkan sebab ilmu Seseorang diangkat Dan sebab ilmu pula Seseorang itu Akan Direndahkan Serendah-rendahnya Maksudnya Orang-orang yang menolak Ilmu kebenaran Yang akan direndahkan Lalu selanjutnya Dengan ilmu itu Pula lah Kita akan mengenal Allah Dengan ilmu itu Pula lah Kita akan sampai ke Surga secara Sariah tentu Hakikatnya Hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Seperti yang di dalam hadis Disebutkan Man ilta masal Torikon Yalta besubhi ilman Sahalallahu Lahu Torikon Ilal Danah Dengan Dengan Apa Bab ini Seakan-akan itu Imam Bukhadi Berbisik kepada kita Tuntut ilmu Karena dengan ilmu itu Kamu akan diangkat Derajatnya oleh Allah Baik di dunia Maupun nanti Di akhirat Lalu Bisikan yang kedua Mintalah ilmu yang banyak Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena ilmu itu Merupakan sesuatu Yang luar biasa Dan patut kita minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu yang ketiga Imam Bukhadi Akan-akan berbisik Kepada kita Hei Kalau kamu Kepengen Gampang Masuk turganya Maka Selalu Berhasil di jalan ilmu Kita menuntut ilmu Dari kecil Sampai Kita waktunya Tentu dengan Berbagai metode Dan berbagai macam cara Sesuai dengan Perkembangan Jamannya Masing Masing Mudah-mudahan Bermanfaat Rabbana taqbal minna Inna kantasami'ul alim Wattum alayna Inna kantas Tawwabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha ila anta Astagiru Kawa'atubu Ilaik Wa'afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh